Pemiliki pengalaman kepemimpinan yang baik, baik di eksekutif maupun di legislatif, rekam jejaknya terlihat betul baik. Memiliki kredibilitas dan memiliki kapasitas serta peluang menangnya, probability to win-nya itu besar. Oleh karena itu DPP-PKS mempertimbangkan usulan dari struktur DPP-PKS DKI Jakarta, juga mendengarkan dari berbagai masukan, para tokoh, ulama, habaib, tokoh-tokoh lintas agama bahkan yang datang ke DPP-PKS. Para agamawan, para cendekiawan, serta masyarakat di DKI Jakarta, maka Dewan Pimpinan Tingkat Pusat DPP-PKS pada rapat di hari Kamis 20 Juni 2024 telah memutuskan. Bagaimana partai pemenang, sudah selayangnya dan hal yang sangat wajar jika PKS mengusung adil terbaiknya tampil sebagainya. Saya sudah menerima surat dari struktur DPP-PKS DKI Jakarta, yang sudah mengusulkan calon gubernur DKI ke DPP-PKS. Disukur kemudian calon wakil gubernur DKI kepada DPP-PKS. Di antaranya adalah surat itu, minta agar meresui, menyetukui, dan menetapkan Bapak Anitrasi Taswedan dan Bapak Muhammad Saibul Iman sebagai calon gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta. Sedangkan aspek-aspek yang menjadi pertimbangan utama adalah calon yang memang memiliki pengalaman kepemimpinan yang baik, rekam jejaknya terlihat betul baik. Memiliki kredibilitas dan memiliki kapasitas serta peluang menangnya, probabilitas itu minnya itu besar. Maka Dewan Pimpinan Tingkat Kusat DPP-PKS memutuskan melusung Bapak Anitrasi Taswedan sebagai bakal calon gubernur dan Bapak Muhammad Saibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur. Terima kasih telah menonton!